Selamat datang hari yang indah Terima kasih Semakin meluas Sampai kamu nih Sahabat-sahabat baru di pagar kehidupan itu bermunculan Jadi coba tuliskan di komentar dong Kita saling kenalan lagi mau ya Udah lama nih kita tidak bersosialisasi di komentar Coba tuliskan Siapa sih kamu Dari kota atau negara mana sih kamu Dan kenal pagar kehidupan sejak tahun berapa Atau dari kapan Kita saling ngobrol di komentar Bertegur sapa Dan inget ya Kita semua disini ini bersodara Jadi siapapun kamu seperti apapun dirimu Yuk kita saling ngobrol di komentar Kita balas-balasan komentar deh Biar komentar ini rame dengan kamu semua Manusia-manusia positif yang baru berkenalan Seru ya Yuk kita ngobrol di komentar kita kenalan ya Sambil kita denger materi seru di hari ini Ini seru banget nih Gini teman-teman Pernah gak sih kamu ngerasa bingung Di dalam hidup kita ini kan Kalau jujur Banyakan hal yang gak bisa ketebak ya Betul gak sih Terus kalau Banyakan hal yang gak bisa ketebak Dalam hidup kita Gimana cara ikhtiar Atau berjuang yang benar Nah ini pertanyaan sejuta umat Kalau memang kenyataannya Dalam hidup kita nih Banyakan hal yang gak bisa ditebak Daripada yang bisa ditebak gitu ya Kita harus usahanya seperti apa Karena coba jujur deh Kamu kemarin Udah berusaha jadi orang yang melakukan Sesuatu terencana Tapi kenapa ya Sesuatu itu selalu aja Ada gitu Yang bikin kamu jadi garu-garu kepala Kenapa? Karena Eh Kok di luar dugaan saya mulu ya Aku kemarin tidak Memprediksi begini Kok jadi begini Misalnya soal pacaran Soal jodoh Percintaan gitu ya Aku tidak merasa Kalau dia tuh ternyata sejahat itu mas Tapi kok ternyata Dia bisa sejahat itu sih Sama diriku Aku tidak menyangka loh Atau kerjaan Mas Saya ini sudah meramalkan Memprediksi Bahwa karir saya tuh bakal begini Begitu Begini Begitu Tapi ternyata Jebret karir saya kok Bisa turun ke bawah Di luar dugaan saya Saya jadi putus asa mas Kenapa putus asa? Karena saya bingung Saya sudah berusaha loh Saya bukan orang yang malas loh mas Saya bukan orang yang negatif Bahkan saya terus berdoa Boa sama Tuhan saya Tapi kenapa sih kok saya gini terus? Adakah yang salah mas? Gitu ya pertanyaan kamu Gini Saya harus jujur jawab Tapi kamu janji jangan marah Janji ya? Oke Jujur Yes Ada yang salah Betul Ada yang salah pada usaha kamu Sehingga maaf banget Kemarin Maaf Banyak hal-hal buruk Yang ada dalam kisah kehidupan kamu Hal apa yang salah? Saya koreksi Inilah materi yang kita bahas Teman-teman Kemarin tuh Kamu salah Di satu hal Kenapa Kok kamu sebagai sahabat saya Harus berjuang? Loh iya Saya gak salah ngomong Saya ulangi lagi pertanyaan saya Kemarin tuh Diri kamu sebagai sahabat saya Punya kesalahan besar Iya di hal yang kemarin itu loh Nah itu Tahu gak kesalahannya apa? Satu Kenapa sih Kok kemarin kamu itu harus berjuang? Loh mas Sebentar deh Jadi maksud mas Aryan nih Saya gak boleh berjuang gitu mas Jadi berjuang itu salah kemarin mas Gitu? Iya Loh sebentar mas Ini-ini gak sesuai nih Loh kenapa? Gak sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah saya dulu mas Saya diajarkan di sekolah tuh harus jadi orang yang bekerja keras Berjuang mas Bukan begini mas Sesat nih pagar kehidupan Sesat Sebentar Sebelum marah saya jelasin dulu Dengerin Saya mau tanya dong sama kamu Emangnya usaha kamu kemarin ada hasilnya gak? Halo? Ada hasilnya gak? Ada Tapi sesuai harapan gak? Belum capek Gini loh Saya punya semacam usul buat kamu Boleh kamu praktekin Gini Kita dalam hidup nih Sebenernya Mindsetnya Pola pikirnya Cuman satu yang benar Apa itu? Cukup jadi magnet aja Saya ulangi Kamu Saya Kita semua Cukup Jadi Magnet aja Kalau jadi magnet tuh Kita gak usah berjuang kayak kemarin Seperti mohon maaf orang yang udah gak waras Sadar gak? Dimana ada musibah dalam batin kita Di saat itu pasti kita berjuangnya kelewatan Betul? Betul gak? Coba renungkan Di masa kita ada sakit hati dalam percintaan Di saat itu Pasti kita terlalu ngejar pasangan Terlalu berharap dengan pasangan Bener? Renungkan deh Dalam karir juga sama Soal uang nih Sama Di saat kita ada kisah sedih Yang kaitannya sama uang Di saat itu bukan Kita lagi berjuang keras-kerasnya soal uang Betul apa gak? Renungkan Coba ucapan saya ini Bener kan? Nah kalau bener Berarti sekarang Maaf nih Ucapan saya yang bener dong Buat apa kamu sebagai sahabat saya Kemarin tuh berjuang? Berjuang sama berikhtiar itu Dua hal yang berbeda loh Berikhtiar itu harus Lakukan sesuatu Tapi jangan ngoyo Jangan ngotot Beda Beda banget bahkan Nah sekarang udah deh Sekarang ambil nafas dulu yuk Ambil nafas dulu Hembuskan pelan-pelan Mali mulut ya Kamu tenangin diri Terus udah Saya pernah di posisi kamu Dan kita sama-sama ketipu kok Gini Yang bener Berjuang Itu kita hentikan dulu ya Jangan berjuang Tapi berikhtiar Nah berikhtiar itu Tujuannya Bukan untuk mendapatkan Dengerin Tujuan dari ikhtiarmu Bukan untuk mendapatkan itu Apapun yang kamu mau Bukan Tapi untuk membuat kamu Jadi magnet Sehingga yang kamu mau Menghampiri kamu Saya ulangi ya Ini baru nih Gak ada dimana-mana nih Ini saya praktekin sendiri Oke Saya ulangi dengerin Tujuan ikhtiar kamu Bukan untuk mencapai goal Bukan Tapi untuk menjadikan kamu Sebagai sahabat saya Sebagai magnet Magnet yang bisa menarik Apa yang kamu mau tadi Datang ke kamu Paham gak? Kenapa? Karena kan kita gak bisa nebak Apa yang terjadi besok Kita bahkan gak bisa Memprediksi dengan akurat Kok apa yang bakal terjadi Sehebat apapun Ilmu akademik Yang kita punya Prediksi mah tetap aja Prediksi Mohon maaf Kelirunya juga banyak Bener gak? Gak usah jauh-jauh Kita lihat ramalan cuaca deh Mereka itu kan Orang pintar semua Udah belajar loh Ilmu mereka keren Tapi Siapa yang bisa nebak Bahwa besok hujan Pasti hujan Besok panas Pasti panas Bener? Nah Itu aja Udah bisa jadi contoh Bahwa segala sesuatu Itu lebih banyak Gak ketebaknya Mas Sebentar mas Saya mau protes mas Kenapa? Tapi kan itu semua Sudah digariskan sama Tuhan Iya benar Cuman kamu sadar gak? Terutama yang muslim nih Di dalam Quran kita disebut apa? Allah tidak akan Merubah nasib sebuah kaum sebelum Kaum itu Merubah sendiri nasibnya Nah pagar kehidupan Materi-materinya Itu adalah ikhtiar kita Untuk merubah nasib tadi Sehingga yang maha kuasa Bisa ridok menurunkan kebaikan-kebaikannya Karena kita sudah berikhtiar Di jalan yang lurus Gitu loh Jadi ini bentuk ikhtiar Tetap kita butuh ridok dari Tuhan yang maha kuasa Oh tetap Gak boleh kita tinggalkan Tapi ikhtiar ini Tetap harus benar Nah ini petunjuknya Ini yang lurus Nah mas Kalau gitu mas Ini dia pertanyaan sejuta umatnya nih Gimana caranya saya bisa menjadi magnet Untuk menarik Apa yang saya mau tadi Seizin Tuhan Kedalam hidup saya Kan kita harus jadi magnet mas Betul Gimana tuh Cara nariknya tuh mas Saya jadi magnet itu gimana? Simple Teman-teman Kamu dengerin baik-baik Ini hukum magnet kehidupan ya Sudah saya buktikan dan ini benar Apa coba? Kalau kamu ingin mendapatkan Banyak-banyaklah memberi Saya ulangi Kalau kamu ingin mendapatkan Banyak-banyaklah memberi Tapi Wah ada tapinya Dengerin Harus ada pagar kehidupan yang benar Kamu pernah jadi orang baik Sering Tapi sering gak kamu kebaikannya dimanfaatin orang? Wah baru kemarin mas Betul gak? Ya? Kenapa bisa dimanfaatin orang? Karena pagar kehidupan kamu terlalu rendah Tinggiin lagi tuh pagar kehidupan kamu Jadi berbuat baik itu wajib Tapi jangan sampai diri kamu kebablasan gitu loh Dan yang paling penting dengerin Ini paling sering kamu langgar nih Apa coba? Berbuat kebaikan itu urutannya harus benar Gak boleh salah Yang bikin kebaikan kamu jadi salah buat hidup kamu Bukan karena kebaikannya Tapi urutannya kamu gak paham Ini ya Ini saya taruh di bagian akhir Sebagai hadiah Karena kamu menonton video saya sampai habis lagi Keren kamu Urutan yang benar Nomor satu Kebaikan itu Nomor satu Wajib untuk dirimu sendiri Diri kamu sendiri dulu Sebelum kamu nolongin orang Loh mas Kok gitu mas? Nih Kamu pernah naik pesawat gak? Kalau di pesawat tuh Seandainya pesawatnya tekanannya beda Akan muncul dari atas Semacam kayak masker yang harus kita pasang Betul kan? Nah ini yang pramugari Pramugara Bener gak? Coba tulis di komentar deh Nah sekarang saya mau tanya Ketika alat itu muncul di pesawat Kita pakein diri sendiri dulu Atau kita pakein orang lain dulu? Jawab Pakein diri sendiri dulu Kenapa? Supaya kita gak pingsan cuy Karena kalau kita pingsan Kita gak bisa nolongin orang lain Dalam hidup tuh juga sama Kamu pengen berbuat baik sama orang Tapi kamu harus waras dulu Coba baik dulu sama diri kamu Caranya gimana? Kalau ada orang-orang yang terbukti jahat sama kamu Jauhin Gak usah dideketin mulu Apapun alasannya Titik Kalau ada orang-orang yang tidak menghargai kamu Jauhin Gak usah cari-cari alasan bahwa itu semua salah kamu No Kamu tidak salah Mereka gak cocok Pergi kita Selesai Bisa gak? Kalau kamu bisa itu Itulah kebaikan yang paling utama Kebaikan untuk diri kamu sendiri dulu Bisa? Harus bisa Karena kamu manusia spesial Nah setelah urutannya pertama Warganya ada duit Kasih bantuan Ada orang di jalan Keliatannya lusuh Tolong Ya Kasih makan Kasih minum Abang gojek Panas-panas Nganterin makan Kasih minum Satu botol Yang dingin Biar sejuk Kayak gitu loh Ya Lakukan banyak memberi Setelah kamu berbuat baik kepada dirimu terlebih dahulu Ingat perkataan saya Banyak-banyaklah memberi Supaya kamu menerima yang terbaik Tapi dengan syarat Berikanlah diri kamu terlebih dahulu Kebaikan yang sempurna Sebelum kamu memberikan kebaikan sempurna kepada yang lain Ini loh Ilmu yang melengkapi Kebaikan kamu sebagai manusia yang spesial Saya ulangi lagi Kamu tuh spesial Orang yang hadir ke channel saya Jujur Itu spesial Karena channel saya ini sebenarnya Maju sih Tapi kan pelan-pelan Gak drastis Betul gak? Kenapa? Sengaja Karena saya ingin mengumpulkan manusia-manusia spesial Seperti kamu ini loh Orang-orang yang mau merubah diri Tapi bukan untuk dunia Tapi untuk cinta kasih Kamu udah capek Jadi orang yang dituntut harus paling oke Paling keren Paling kaya Paling ini Paling itu Kamu udah capek Udah muak Bahkan dengan itu semua Kamu dituntun Tuhan ke channel ini Dan sadar gak? Channel ini mengeluarkan kamu dari itu semua Pelan tapi pastikan Dan coba deh Sekarang kamu suka dengan video ini Klik jempol ke atasnya deh Saya minta tolong Klik jempol ke atasnya Sudah? Terima kasih Jempol ke atasmu Itu bukti kebaikan kamu sama diri kamu sendiri Kenapa? Karena tidak semua orang rela Mengorbitkan jarinya Satu detik aja Untuk memberikan jempol ke atas di video ini Kalau kamu rela Kamu berarti adalah benar-benar Orang yang baik hatinya Dan kamu Ya Kamu orang yang rela melakukan itu Kamu akan jadi orang yang paling bahagia Karena kamu Orang yang tulus perbuat kebaikan Lengkapi kebaikan kamu Dengan video ini ya Ini menyempurnakan kebaikan kamu Renungkan deh Bukankah apa yang saya katakan Ini benar-benar nyata Untuk hidup kamu? Masih ada saya Harian surya Sahabat baik kamu selalu Dari pagar kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye